Pantauan Akurat.co Tangerang tercatat dari kisaran harga Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Sedangkan di pasar Saraswati, Ciledug Tangerang berkisar antara Rp35.000 sampai Rp45.000. Dari penurunan harga tersebut, yang paling terlihat penurunan harga kepada bawang merah, yang mana dahulu mencapai Rp50.000 per kilogramnya, namun saat ini berada di kisaran Rp35.000. Sekarang sudah turun mas, kemarin ada yang sampai gocap Rp50.000 per kilonya, jelas rian pedagang di pasar Lembang, Ciledug pada minggu, 24 Juli 2022. Selain bawang merah, cabai merah rawit pun mengalami penurunan. Semula harga cabai merah rawit berkisar Rp120.000, saat ini telah turun berkisar Rp100.000 per kilogramnya. Harga tersebut sama di kedua pasar yang akurat .co pantau. Sementara itu, harga cabai merah keriting di pasar Lembang, Ciledug, Tangerang tercatat dari kisaran harga Rp80.000 sampai Rp90.000 per kilogram. Sedangkan di pasar Saraswati, Ciledug Tangerang berkisar Rp90.000 per kilogram. Semuanya alhamdulillah turun sih, enggak nyusahin pembeli, kemarin mahal-mahal nih bang, kayak cabai rawit ini nih, tembus Rp120.000, jelas Yatno, pedagang di pasar Saraswati, Ciledug, Tangerang. Dampak penurunan harga juga terasa di kalangan pembeli, seperti LD seorang ibu rumah tangga, IRT, mengatakan bahwa saat ini bawang merah yang cukup murah dan bisa dijangkau, dan adanya penurunan harga cabai juga sudah diprediksi olehnya. Memang udah turun, bawang merah turun, cabai keriting juga turun, kemarin mahal mahal banget, kadang sengaja beli sedikit-sedikit sekalian cek harga di pasar, biar tetap update, jelas LD saat ditemui oleh akurat.co. LD berharap, penurunan harga ini akan terus berlaku agar tidak menyulitkan masyarakat kecil untuk membeli bahan pangan. Harapannya si stabil lagi ya, enggak naik lagi, kasian kitanya pak, ujar LD. Sekian harga cabai untuk tanggal 25 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.